Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak. Agenda sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Sali Isra kali ini adalah memeriksa perbaikan permohonan pemohon. Dalam penjelasannya, salah satu kuasa hukum pemohon, Yohannes Mahatma Pambudianto, menjelaskan sejumlah perbaikan pada bagian alasan permohonan yang telah dilakukan pemohon. Antara lain, pelaksanaan pemilu serentak mengakibatkan banyak petugis pemilu yang meninggal, serta membengkaknya anggaran pemilu yang jauh dari tujuan pelaksanaan pemilu serentak agar terjadi efisiensi anggaran pemilu. Untuk memperkuat legal standing di pasal 20 angka 2 ADRT. Tapi tidak disebutkan siapanya di sini ya, ketua dan sekretaris. Oke, bukti Pempat ya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang perbaikan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum akibat berlakunya ketentuan pasal 416. Pemohon menjelaskan bahwa norma tersebut sama persis dengan pasal 159 ayat 1 yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat melalui putusan MK No. 50, garis miring PUU, garis datar 17, garis miring 2014. Sejalan dengan putusan MK tersebut, pemohon dalam perkara No. 39, garis miring PUU, garis datar 17, garis miring 2019, meminta MK menyatakan Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tidak dimaknai, tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan rakyat presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, para pemohon mengatakan bahwa pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai nasihat hakim pada persidangan sebelumnya. Tim Liputan, MKTV News, melaporkan.